Kita ke kabar selanjutnya, sodara retribusi tanah di desa Malenggang selamatkan ratusan hektare tanah warga. Pemerintah desa Malenggang terus mengupayakan pembebasan lahan warga yang masuk dalam HGU perusahaan perkebunan. Program Retribusi Tanah atau REDIS yang dilaksanakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional di desa Malenggang tahun 2023 berhasil mengembalikan lahan milik warga perbatasan. Kades Malenggang Sopian mengatakan melalui program REDIS kurang lebih seribu hektare lahan pertanian masyarakat di desa Malenggang secara resmi dapat sertifikat setelah melalui proses pelepasan dari izin hak guna usaha milik perusahaan perkebunan swasta. Disampaikan Sopian untuk tahap pertama direalisasikan sebanyak 189 sertifikat tanah warga dan sisanya masih dalam proses. Sementara itu, warga desa Malenggang mengatakan proses untuk mendapatkan sertifikat itu cukup sulit jika tidak melalui program REDIS. Diubahkan dari HGU kurang lebih 200an letar. Yang masuk dalam HGU yang sudah diubahkan kebun dan tanah kosong. Yang Sopian mengungkapkan, sebagian besar lahan warga masuk HGU perusahaan perkebunan kelapa sawit, baik itu pemukiman dan perkebunan warga. Melalui program REDIS secara bertahap, lahan warga dikembalikan dan bisa dibuatkan sertifikat tanah. Dengan bantuan dari desa yang telah memfasilitasi masyarakat, kami sangat-sangat terbantu karena sebagai pemilik lahan kami hanya menyiapkan data pribadi saja Pak. Beliau dari mereka dari tim desa, juga dari tim kemarin dari yang BPN juga yang datang. Kita hanya menunjukkan saja tempatnya, lahan tersebut yang ingin kita buat sertifikat. Warga Malenggang Strafika Eka mengaku senang telah mendapatkan sertifikat melalui program retribusi tanah pada tahun 2023. Jika mengurus secara mandiri, belum tentu bisa mendapatkan sertifikat tanah, apalagi lahan miliknya masuk dalam HGU.